Sin 20, tek satu Lompat Audio on Kamera Action Papa gak bakal ngrestuin kamu sama Anwar itu Papa sudah jodohin kamu sama temen papa Papa sudah jodohin kamu sama temen papa Kita Jadi kita Oke Kumpuk Lompat Ingat sekali lagi tuh Ini adalah aman apabila Fokusnya yuk Pusat banget Oke untuk saya sendiri Ketika saya Mengarahkan Membriefing semua kru dan para pemeran Saya optimis Kenapa optimis Karena santri di pesantren itu mereka sudah terbiasa dalam teater Mungkin bahasanya bukan teater Mereka di pesantren itu ada muhadoro Mereka ada organisasi Dan mereka sudah terbiasa tampil di depan umum Hanya kita meng Mengaplikasikannya di depan kamera Mungkin mereka agak sedikit Apa Butuh waktu untuk mengadaptasi bagaimana di depan kamera Nah kendala-kendala saya dalam sebagai Direktor di film ini Adalah mungkin Semua dalam Mereka belum Banyak berpengalaman Sehingga saya yang harus All out Untuk mengarahkan Bagaimana si kamera Bagaimana sound director Bagaimana Scene board Audio dan semuanya itu Dan kru-kru Dan bagaimana cara acting mereka itu Kita harus benar-benar All out untuk mengarahkan mereka Karena Mereka belum punya pengalaman Beda dengan Ketika kita menjadi director Ketika seorang itu sudah punya pengalaman Kita lebih gampang untuk Memberikan arahan kepada Seorang aktor Atau aktris Dan kru Memberikan pelajaran Atau memberikan nilai yang sangat Memberikan pengalaman kepada Para aktor dan para kru Memberikan pengalaman pertama Karena Pasti mereka itu berkesan Pengalaman pertama saya Bikin film itu Bersama director ini Nah itulah Yang membuka Pikiran mereka Membuka Apa yang mereka bisa Talent-talent mereka itu Dimulai dari film Cahaya Cinta Pesantren ini Kendala yang paling besar Yang tidak bisa saya atasi Pertama Ketika para kru Ketika para pemeran Kelelahan Nah itu yang saya tidak bisa Atasi Karena Kita di scene Padahal Cahaya Cinta Pesantren ini Kita hanya punya waktu Satu hari sampai dua hari Tadinya satu hari Dan Kita sampai Dua hari ya Karena para kru dan para pemeran Sudah Lelah Dari pagi malam sampai Siang sampai malam Sampai malamnya lagi Mereka juga manusia Dan kita juga manusia Mungkin mereka Belum terbiasa ya Seperti itu Bisa dikatakan dua hari Dalam 26 scene Di skenario Karena Mungkin Jadwal 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 padat Dan kita hanya punya waktu Dua hari Kita maksimalkan dua hari Bawasannya Dua hari Yang berbeda Menjadikan Film Yang luar biasa Kalau saya Kalau saya Bisa dibilang Amatiran banget Gak ada background Belajar Sekolah Acting dan sebagainya Buat casting Cuman Kalau diponol saya Saya dulu diajarin Apa ya Ya Pernah itu mahal Makanya saya coba Ngelakuin segala macam Kepernahan Saya Bisa lakuin Dan alhamdulillah Saya punya temen-temen yang Suka slow support saya Ada di belakang saya Kalau Sepertinya juga Enak lah Kalau nilain sih Pertama Pengalamannya Yang pasti yang paling pertama Gak ada kesuksesan Tanpa pengorbanan Itu pasti yang utama Gak ada hasil yang bisa diraih Tanpa pengorbanan Kemudian Kita gak bisa Maju sendiri Kita harus maju bareng bareng Sebagus apapun Pomerang filmnya Kalau dia cuman Sendirian Film gak bareng bagus Sebenernya sih Ini agak Agak beset Atau basicnya Dari true story juga Gimana tuh Kita masukin Hal-hal yang fiksi Intinya di true story Kemudian Saya pengen sedikit Nge-reconciliasi Nge-kayak Nibangun tulang Dua Image Cinta Yaitu di Nge-reconciliasi Supaya cinta itu Gak selalu Sama kan kita ini Cahaya cinta Pesantren kan Jadi pesantren ini Sebenernya Lebih pada lokasinya Lokasinya pesantrennya Kemudian kalau ini Ada cahaya Tapi cahaya apa? Cahaya yang berikan Cahaya cinta Di sini Saya pengen Gimana sih kita Nge-cahaya cinta itu Ya Kita namunnya dengan ilmu Dengan pengalaman Dengan banyak sering Sama Allah Jadi cinta itu Jadi cinta itu Emang ada urutannya Kita gak bisa Asal ngajak bangun Cinta itu gak bisa Cinta yang kita tahu Ya pasti Seperti yang kita tahu Cinta yang kita tahu Cinta sama Allah Kemudian setelah Kita cinta sama Allah Setelah itu Kita cinta sama Rasul Setelah itu Kita cinta sama orang Juhan Barulah setelah itu Ada cinta yang lain Sebenarnya sih kurang cocok ya Kurang bagus Karena Di jaman sekarang Untuk masalah perjodohan Setelah macam Kurang diterima oleh masyarakat Karena anak sendiri Sudah mempunyai perjodohan Yang mana mereka juga Akan hidup sendiri Tanpa kita Mungkin kurang pas lah Pesannya mungkin Boleh kita tegas Sebagai orang tua Kepada anak Tapi juga Kita harus bisa Apa Mendengar Keinginan Dari seorang anak tersebut Karena belum tentu Harapan kita Atau keinginan kita Sama dengan Keinginan Anak kita Yang akan menjalankan Kehidupannya Yang terpenting Bagi kita adalah Mengarahkan Supaya Dia berada pada Jalurnya Yang benar Lel yang benar Kesannya Yang pertama itu Grogi 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 Awalnya grogi Dari pertama kali Apa sih Namanya Ini gitu Acting Di depan banyak orang Ya Sebenarnya enggak sih ya Cuman Ya harus Gimana ya Harus dipaksa nangis Gitu Ya Gak terlalu surat juga sih Soalnya kan emang Apa sih namanya Itu udah Peran itu udah Banyak dilakukan sama orang-orang Yang sudah dapat dari peran saya sendiri Itu yang Saya bisa Bisa tahu gitu Gimana rasanya Jadi Seorang ibu Sepada Sebenarnya Sebenarnya Menurut saya Itu Enggak 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 sulit sih Jadi Ya Kalau kita udah paham Sama Jalurnya Itu Pasti Itu juga bisa Bisa Mengkarakterkan Karakter tersebut Dibilang cocok Ya Calon Berusaha untuk mencocokkan Untuk menjadi seorang yang lebih lembut Karena Suatu saat Bakalan Menemukan pengalaman seperti ini juga Kesannya Dalam menjadi aktor ini Luar biasa Di sini saya belajar Bagaimana bisa mengontrol diri saya Di depan kamera Dan mengontrol Apa Bagaimana sih Mengatur mimik wajah Ketika kita dalam acting Dan juga Menghafalkan naskah Dan itu Bukan sesuatu yang mudah ya Karena kita harus Mengetahui Nagamnya dulu Ini pas apa enggak Apa gimana Terkadang kita harus bisa mengontrol emosi Bahagia Lembut Sifat-sifat ya Mungkin belum terlalu Ini Masih canggung dalam diri saya Terima kasih Terima kasih Ya karena aku tuh orangnya heavy banget gitu ya Jangan banget Lebih gitu ya Kalau ngantong aja Masalah aku enggak ada gitu ya Ya Dia cocok banget Jadi Seakan-akan tuh Menjiwai banget Menjiwai dalam hati ya Yang penting cocok banget Cocok banget Gak pernah sih Tapi Dulu tuh sering Ikutin teater-teaternya Kalau aku tuh Teater-teater gitu Jadinya Ya Jadi Film ini Banyak buat pelajarannya dah Pokoknya Kesan aku sih Apa ya Pokoknya kesan aku tuh Banyak buat pelajarannya Terus juga bikin Dini tuh jadi lebih pede lagi gitu Jadi Jadi Bisa nahan gimana Caranya buat Jangan ketawa Penitupan yang ketawa Ya gitu Oh iya gitu ya Harapan aku ya Kebanyakan dari Pemuda-pemuda sekarang tuh Apa sih Men-hexpresskan cinta tuh Dengan pacaran Padahal Hakikat cinta itu kan Bukan untuk pacaran ya Padahal emang bener sih Aura itu Menciptakan cinta Tapi Padahal laku yang baik itu Menjaga wanita dengan 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 itu apa sih Menjaga wanita dengan 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 apa Dengan itu tuh Dengan cinta yang Dengan cinta Jadi Menjaga wanita tuh Bukan pacaran gitu Tuh Gitu Gitu Mental Karena saya Cuek banget orangnya Cuek banget sama Lingku Dari pagi Dari pagi sampai malam Kita berusaha acting Berusaha kita Terus Nungguin teman-teman kita Gitu ya Dari mulai Terus diulang-ulang Sampai kita Lelah Letih lesuh Banyak banget gitu Sangat berpengalaman banget Pokoknya Pengalaman ini Pengalaman berharga Iya Pengalaman berharga Terusnya Ya banyak pengalamannya Tapi lumayan Melahkan gitu Sebagai astradara Tapi sangat mengasihkan Gitu Jadi bisa melihat Oh Pemeran ini gimana Bisa melihat Kerjaan astradara gimana Jadi banyak sekali Pengalaman-pengalaman Yang bisa diambil dari itu Ya Itu sangat melatih ya Sebenarnya saya orangnya Agak lelet gitu Jadi melatih juga Untuk selalu on time Terusnya melatih Lebih teliti lagi Dalam scene-nya gitu Dalam segala macemnya Lebih teliti Lebih harus on time gitu Lebih harus gesit gitu Jadi melatih gitu Melatih Keperibadian Keperibadian kita juga Harapan saya Saya berharap Bisa mempunyai Produksi film sendiri Kalau sebagai aktor Saya kurang ini ya Cuman Saya lebih seneng Jadi sutradara Atau jadi editing gitu Jadi mudah-mudahan Kedepannya Saya bisa Mempunyai Produksi film sendiri Saya bisa menyutradari sendiri Mungkin pengalaman yang bisa saya ambil Dari Bertugas sebagai sound director disini Apa ya Jadi Saya harus lebih Disiplin Harus lebih teliti Karena Dalam film itu Yang paling penting itu Ada dua Yang pertama Visual Yang kedua audio Nah Sehingga saya bertugas Memiliki tanggung jawab yang sangat besar Tersebut Sehingga saya harus Benar-benar Melakukannya dengan All out Seperti itu Dengan Menanggung tanggung jawab yang besar Tentunya Mau tidak mau Ya itu Sudah merupakan tanggung jawab Ya Ya Memang secara manusiawi Itu Sangat Sangat melelahkan Tapi Saya tidak Menganggap itu Sebagai satu Sesuatu yang Membebankan Sesuatu yang Membebani diri saya Tetapi Saya Ambil itu sebagai pengalaman yang menyenangkan Karena Saya disana Mendapatkan ilmu Bisa mendapatkan ilmu juga Yang banyak Bagaimana Ketika memproduksi film Bagaimana Menjadi Mengatur audio Mengelola Suara Dengan baik Itu yang saya dapatkan Kalau kesan saya pribadi Walaupun saya bukan suatu Peran yang penting dalam acara Produser film ini Tapi saya sangat mengerti bahwasannya Kerja Dari suatu Peran utama Adalah tidak mudah Oleh karena itu Saya selalu berpikir Terus berpikir Bahwa Saya harus terus Berkerja keras Walaupun saya bukan Suatu orang yang penting Dalam acara ini Semua kru Berkerja Semua kru Hard work Oleh karena itu Saya selalu ingin Belajar juga Dari semua kru Terus belajar Dari semua kru Betapa kerasnya Mereka semua bekerja Pengalaman yang saya dapetin Dari film ini Itu Ya Walaupun Yang sekiranya Di satu sisi itu Gak penting Tapi janganlah dianggap Gak penting Karena itu sangat berpenaruh Dalam Poin tersebut Ya kalau kata saya Itu Ya gimana ya Kalau shade Bisa disebut penting Karena Apabila Kamera Satu Pengen nyari Angle Jadi gak usah Harus nge-shoot dua kali Jadi Kamera shade Fungsinya Untuk Meng-cover Ya harapan saya sih ya Harapan doa saya Karena ini suatu Pembelajaran Ya inginnya Kedepannya saya Ingin lebih maju Ingin lebih Asalnya kameramen Mudah-mudahan bisa bertahap Memproduksi film Pengalaman yang sangat berarti Pengalaman yang sangat berarti Karena dengan ini Saya Tahu Saya tahu Untuk Selalu teliti Dalam Sutradara Dan telah Memberikan semua pengalaman Yang berharga ini Kepada Kami semua Ya Melatih kesabaran Dalam hal Menunggu Giliran Oh Menunggu giliran Pas kita Produksi film Nah Kesannya Ya Sangat Mengasihkan Dan Menambah Wawasan Pengalaman Ya Firman itu Karakternya tuh Dia tuh Sangat baik Ketika Anwar Sedang membutuhkan Insya Allah Firman Selalu ada Melatih Dalam segi mental Dalam segi Pembicara Dalam Dalam Apa koknya Dalam acting Khususnya dalam acting Sangat susah Sangat susah Sangat susah Ya susahnya Seperti Mas kasihin kunci itu Sangat susah banget Sampai Kursinya nempel Atau gimana Kayaknya Kuncinya tuh nempel Dalam Ya harusnya kan Khususnya disaku Disini Kemarin karena Saya posisinya Memakai sarung Jadi disini Terbapak Anwar itu Sebenarnya dia tegas Namun ketika Anwar ingin menikahi Yang luar pulau Dia sedikit Kecewa juga Belajar acting mungkin Terus bisa Belajarannya mungkin Bisa Apa Mengambil 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 apa Mengambil inti dari Karakter sebab apa itu Ya Menerima keadaan mungkin Bener ya Kesannya kesan Kesannya mungkin menyenangkan 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 Disyaratkan bahwasannya Kepada anak itu Harus S1 dulu Segala macem Jenjang pendidikan harus tinggi Baru dia menikah Disini di Apa Kita digambarkan Bahwasannya Ini loh Seorang anak yang Ingin menuju halal Menuju ibadah Menuju Jalan Allah Kenapa orang tua Tidak bisa memberikan jalan Orang tua Jangan terlalu keras Untuk memberikan Skema Atau struktur Untuk Dan schedule Masa depan anaknya Karena orang tua bukan Bukan pencipta Ya Orang tua hanya bisa memberikan Fasilitas Dan Memberikan Saran kepada Anak Tetapi anak mempunyai pilihan Saran dari saya sendiri ya Kepada para orang tua Agar Tidak terlalu keras Menggarisi Jalan hidup Anaknya Seseorang Meskipun itu anaknya Karena Yang Misalkan Contohnya Si anak ini akan menjalani hidupnya Berapa puluh tahun ke depan Untuk selamat di dunia dan akhirat Dan mereka harus mempunyai pilihan Bukan Bahwasannya Hidup itu adalah pilihan Orang tua harus lebih mengerti Salah satu jalan Untuk memberikan Untuk mendapatkan pilihan Mendapatkan Jalan yang cerah Dalam Kebingungan ya Pasti memang punya dua pilihan Antara iya dan tidak Itu harus dengan Ya cara istihoro Bukan hanya dari hal jodoh Istihoro ini Memberikan suatu Jalan Allah Tunjukkan Bahwasannya Itu adalah baik untukmu Dan tidak Dengan apa Dengan kita menjalaninya Dan tawangkal Kita serahkan semuanya kepada Allah Bapaknya Aisyah Yang di belakang Itu Anwar Ini Aisyah sendiri Dan saya sendiri Sebagai Direktur Asik Direktur cuy Direktur cuy Ini Sebetul Gimana Hanya Mobi Ya Liat Du Jalan Liat Terim напasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton